Yang dari awal kaya banget, gak mikir uang manggung aja, gak mikir Sampe harus jatuh, bangkrut, dan struggling dari tahun 2010 sampe 2022 Dan bersyukurnya sekarang Mas Reza Herlambang sudah bisa bangkit lagi ya, mudah-mudahan Hola netizen yang berbudi pekerti luhur Hidup bergelimang harta saat remaja, kehidupan Reza Herlambang kini memilukan Diceritakan kepada Denny Sumargo melalui podcastnya bahwa Reza Herlambang sebetulnya telah lama merana Hal itu karena kedua orang tuanya mengalami kebangkrutan Karena hal gaib yang sulit dicerna nalar Berawal dari bola api yang melintas di atap rumahnya lalu hilang Reza Herlambang kini tengah beradaptasi dengan takdir barunya Tinggal di rumah sang tante hingga pinjam uang dari Rapi Ahmad untuk pengobatan ibunya Karena kanker Tapi hingga akhir hayatnya ibunya tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Rafi Ahmad Demi menjaga kehormatan Tapi akhirnya Reza Herlambang menyerah dan menceritakan semuanya kepada publik setelah 12 tahun memendam cerita Bahkan datang ke podcast Denny Sumargo dengan menggunakan taksi Bukan mersi seperti yang pernah dilakukannya Reza Herlambang menceritakan bahwa bola api yang dikirim ke rumahnya Karena iri hati dari teman bisnis ayahnya sendiri telah membawa petaka Percaya atau tidak Reza Herlambang juga mengatakan bahwa Satu nama disebutkan oleh seorang Kiai yang faham tentang dunia tersebut Tapi Reza Herlambang mengaku tidak mau membalas semuanya Melainkan menerima takdir barunya Nah gimana nih menurut netizen yang tercinta Teman-teman Mas Reza Herlambang ini termasuk orang yang hebat Orang yang kuat Dan tidak banyak orang yang bisa menghadapi ujian atau cobaan seperti Mas Reza ini Dari orang yang paling tinggi Paling berada menjadi orang yang paling tidak memiliki apa-apa Dan sekarang Mas Reza berusaha bangkit lagi dengan tersenyum Luar biasa Pasti semua orang salut dengan sampean mas Keren Aku salut banget sama kisah hidupnya Reza Herlambang Yang dia ceritakan di channel Youtubenya Ferdi Alamin Dan dia menjelaskan kenapa selama ini hampir 10 tahun lebih dia menghilang Setelah lagunya yang berjudul Menyesal itu sempat viral pada masanya ya Tahun 2009 telpas Allah Ibarat kata kasarnya Siang masih jadi anak sultan Malamnya berubah jadi miskin Gambaran kuasa Tuhan bisa merubah hidupnya seseorang hanya dalam sekejap Dan itu terjadi di kehidupan Reza Herlambang dan keluarganya Dia menceritakan bahwa kenapa sih selama ini dia menghilang Padahal pada saat itu lagunya lagi trending banget Itu karena keluarganya mengalami kebangkrutan yang mendadak Dan pada saat itu sebenernya Reza Herlambang dan keluarganya ini lagi dicari pihak berwajib juga Dan pada saat itu mamanya juga ada gangguan secara psikologis Yang membuat Reza Herlambang pada akhirnya berubah jadi anak yang Segar dan kuat serta berjuang untuk menghidupi keluarganya Karena podcast bersama mas Reza Herlambang ini Sangat benar-benar menginspirasi ku banget Inspiratif banget kisahnya Yang dari awal kaya banget Nggak mikir uang manggung aja Nggak mikir Sampai harus jatuh bangkrut dan struggling dari tahun 2010 sampai 2022 Dan bersyukurnya sekarang Mas Reza Herlambang sudah bisa bangkit lagi ya Mudah-mudahan sehat selalu dan akhirnya menanjak lagi Dan untuk orang-orang baik di luar sana Semoga Tuhan memberkati kesehatan selalu Pelanjaran rejeki selalu Dari kisah mas Reza Herlambang itu Aku juga jadi teringat sama salah seorang teman yang dulunya dia juga kaya banget Punya rumah besar Orang tuanya punya usaha yang besar Mobilnya gonta-ganti Hidup mewah Tiba-tiba ada satu masalah Boom Nggak punya apa-apa Jangankan mobil rumah aja Masih ngontrak sekarang Dan harus struggling juga Itu juga aku yang punya pengalaman Pernah kerja di kapal pesiar Dengan gaji puluhan juta yang udah sangat besar banget buat aku Tiba-tiba berhenti dari kapal Nggak punya uang lagi Dan harus struggling masih sampai sekarang ya Nah dari kisah-kisah itu Aku belajar Jadi dapat inspirasi Kita itu nggak boleh sombong ya Kalau kita punya harta banyak Atau uang banyak Atau kita kaya Kita nggak boleh sombong Karena Tuhan itu bisa membolak-balikkan itu Hanya dengan sekejap boom Dari kaya Terus nggak punya apa-apa Nah bersyukurnya juga Di saat-saat masa asulit itu Aku masih banyak banget saudara-saudara Keluarga-keluarga Sahabat-sahabat yang care ya Yang selalu membantu dan men-support ya Jadi Juga kita nggak boleh melupakan Orang-orang yang sudah berjasa membantu kita Di saat masa-masa sulit Kita harus selalu mendoakan mereka Dan Kalau bisa ya pastinya harus membalas Kebaikan-kebaikan mereka di masa yang datang Kalau masih belum bisa membalas Lepuk dengan doa saja ya Jadi jangan pernah berhenti Melakukan kebaikan Dan jangan pernah sombong Berdoa selalu Terima kasih untuk Bang Denny Sumargo Dan Mas Resa Yerlambang Untuk videonya yang Semoga bisa Menjadi pelajaran juga Buat Aku dan Teman-teman di luar sana Untuk Menjalani kehidupan yang lebih baik Terima kasih Salam sehat sejahtera Semoga Tuhan memberkati kita Amin Bye Gue jadi ingat banget sesuatu Ngomongin tentang bola api Gue ingat banget Dulu tahun 2012 Atau 2013 Gue tuh tinggal di rumah tante gue Bisa terbilang rumah tante gue tuh Lumayan besar Dan gue tuh sendirian Karena Keluarga tante gue harus pindah duluan Karena sepupu-sepupu gue tuh Pindah sekolah di kota lain Berhubung gue satu tahun lagi Nanggung Gue memutuskan untuk tidak ikut Jadi kayak gue nunggu lulus Habis itu gue baru Pindah gitu ke sana Jika cerita Hari itu sekitar jam setengah satu malam Kamar gue itu Menghadap ke Teras Lantai dua Langsung ke balkon gitu Dan jendelanya tuh kayak ada Samar-samar Bisa keliatan gitu Lo keluar Itu gue udah mau tidur Dan gue tuh punya kebiasaan Kalau misalnya gue mau tidur Gue ngidupin cipi gede-gede Ya takut sedikit gitu kan Di rumah sendirian Dan hari itu gue baru-baru menyaksikan Ada Bundaran api Segede bola Basket lah Tapi lebih besar lagi dikit Itu bener-bener ada di depan Balkon kamar gue Gak cukupin Ntar lanjut di part 2 Setelah Tiku terbitlah Rezahir Lambang Yang akan menjadi Idola Indonesia berikutnya Salam Jernih Ijin cetit videonya Sahabatku Wahe Baim Wong Bung John LPF Raffi Ahmad Dan para Sultan lainnya Tolong Segera bantu Bung Rezahir Lambang ini Untuk meniti Karirnya lagi Untuk mengeluarkan bakat potensi Serta suara emasnya Bagi belantika musik Indonesia Dia terbukti Orang yang tabah Bermental juara Gigi Dan tidak merepotkan orang lain Walaupun Mengalami Kisah pilu Dan duka Dalam kehidupan Artinya Betul-betul layak Dibantu Dia lebih keren dari Tiko Menurut saya Salam Sampai jumpa